Tanggapan anak-anak ketemu bapaknya gimana? Mereka waktu dateng main handphone. Sampai saya harus ulang-ulang, Bang, taruh dulu handphonenya, kan Didi lagi dateng. Ini seandainya, kamu gogat hak asuh anak, terus tiba-tiba kamu, anak-anak kamu ini dimenangkan hak asuh anaknya oleh bapaknya. Kamu ikhlas nggak? Kalau seandainya ini sang ayahnya ini mengunjungi anak-anak membawa istri baru lagi, kamu, istri barunya, bagaimana kamu akan menghadapinya? Kalau mantan saya nonton, dengan segala kerendahan hati saya, saya memohon kasih saya waktu. Saat ini saya nggak bisa bohong. Saya nggak mau jadi orang yang munafik, kalau saya belum bisa. Belum bisa. Ada hikmah di balik kejadian ya bun, saat ini yang menguatkan saya, nggak lain gabungkan Tuhan dan juga anak-anak. Selamat menikmati Tuhan dan juga anak-anak. Saya mau gak mau cerita kalau ada satu kejadian yang bikin, yang bikin Mawar susah untuk lupa memaafkan, iya maafin, tapi nggak bisa lupa gitu. Kayaknya untuk bisa baik-baik aja udah dicoba, untuk baik-baik aja, tapi kebayang, kebayang terus gitu. itu yang Mawar tahan. Oke, ini kemarin aku belum tanya nih guys, sempat kemarin update yang terakhir adalah anak-anak Mawar bertemu dengan sang mantan. Gimana tuh ceritanya itu? Akhirnya ketemu ya setelah sebulan ya? Alhamdulillah, 15 hari bun. 15 hari? Oke, 15 hari. Ya jadi prosesnya juga lumayan, nggak alot-alot banget, tapi ya akhirnya saya bisa. Itu yang minta, kamu atau dia? Saya. Oh, kamu. Jadi saya menghubungi mantan suami, kalau udah ada waktu, please ketemu anak-anaknya. Sebetulnya kalau saya boleh jujur, tidak ada permintaan dari anak-anaknya untuk bertemu papanya. Tapi di situ saya ada pikiran gini, saya nggak mau sampai, ini kan anak saya masih kecil ya, saya takutnya lupa gitu loh sama papanya. Jadi saya tuh pengennya tuh, anak-anak tuh masih tetap ada gitu, papanya tuh masih ada, saya pengennya tuh mereka tuh masih berpikiran begitu. Jadi, saya udah deal sama papanya untuk, please ya dateng, disempet-sempetin, dateng. Akhirnya dia oke, nanti hari ini, abis sholat zuhur, mau dateng ke apartemen gitu, yaudah. Itu saya baru berani mengomong sama anak-anak, guys, Didi mau dateng. Didi panggilnya? Didi ya. Bukan Daddy ya? Bukan, Didi mau dateng gitu, terus, oh iya, iya gitu, oke gitu, tapi kita ke apartemen ya, nanti ketemu di apartemen gitu, yaudah. Akhirnya kita kesana, karena, karena di apartemen ada yang harus dibenerin bun, jadi mundur, dari tadinya rencana jam 1, jam 2, jadi jam 3 ketemunya, jam 3, jam 4 lah, sudah sholat asar. Mantan dateng, itu tidak sampai 1 jam, menemui anak-anak, terus, ya mereka ngobrol, seperti biasa, ada foto-foto, sesi foto-foto juga, dia dan anak-anak, udah. 1 jam ya? Tidak sampai. Oh gak sampai. Terus, tanggapan anak-anak ketemu bapaknya gimana? Mereka waktu dateng, main handphone. Main handphone, terus? Sampai saya harus ulang-ulang, bang, taruh dulu handphonenya, kan Didi lagi dateng gitu. Ya maksudnya, ada satu yang bikin saya bingung pada saat itu, harus gimana, karena anak saya yang cowok nanya, saya harus ngomong apa? Gitu, jadi saya bingung sendiri lah. Loh, ya kan ada Didi, bilang aja kamu kangen gitu. Sampai pada saat, dia mau peluk papanya pun, dia masih melirik ke saya gitu. Seperti meminta izin gitu, matanya tuh. Saya sampai bilang, peluk nak, gitu, itu Didi loh. Mungkin karena Didinya pakai masker, saya bilang gitu. Buka dulu di, ini kasih lihat anak-anak. Tapi ya, ya, saya senang sih, seenggaknya dia menemui anak-anaknya, itu saya senang banget. Oke, kalau seandainya nih, ini kan kalian sekarang sedang, ini lagi guguratan hasil anak gak sih? Atau belum? Belum, tapi akan. Akan. Mawar akan, mengajukan hak asuh anak. Kamu akan mengajukan hak asuh, gugatan hak asuh anak. Kan bukannya bercerai baik-baik. Iya, tapi kan tetap, sepertinya, dengan keadaan yang begini bun, akan lebih, secure buat, saya, mengajukan gugatan ini. Karena kalau udah ada hitam di atas putih, dan ketok palu pengadilan, kan hirarkinya udah paling tinggi. Kalau diambangin kayak gini aja, emang, kamu belum, belum terima. Kan udah, kalian udah cerai baik-baik. Ya kan udah gak perlu lagi ributan hak gono gini, udah gak perlu lagi ributan hak asuh anak. Karena begini, seandainya, ini seandainya, kamu gugat hak asuh anak, terus tiba-tiba kamu, anak-anak kamu nih, dimenangkan hak asuh anaknya oleh bapaknya. Kamu ikhlas gak? Jadi kamu gak bisa nemuin lagi loh? Mawar bakalan berjuang, apapun yang terjadi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pokoknya, mau berjuang buat anak-anak. Pokoknya. Jadi, kalau seandainya kamu kalah gimana? Masih kamu mau, maksudnya gini, ini kamu kan akan memajukan, hak gugatan hak asuh anak gitu. Kalau gini, sekarang, Mawar balikin ke, papanya, misal, dia memenangkan, dan saya gak boleh ketemu gitu ya. Jadi, balikin lagi aja, tega, misahin ibu sama anaknya yang, satu kali 24 jam, saya itu ada sama anak-anak. Itu bisa dibuktikan kok, kalau selama ini memang saya mengurus anak-anak. Ya, tapi kalau seandainya faktanya nanti ternyata, yang menang bukan kamu, kamu terima. Selama itu bisa digugat lagi, bakalan digugat terus, tapi kalau memang itu sudah mentok, ya mau gimana lagi bun? Harus. Kamu rela ya berarti anak-anak dihasil oleh, ibu sambung yang baru dan, bapaknya ya? Kalau bapaknya sih, ya pasti karena bapaknya juga gitu. Gimana ya? Saya kalau udah ngomongin anak nih, cengeng banget bun. Hah? Jadi, tapi gini loh, janji saya sama mantan suami pun, kenapa saya ngomong sama dia, sebetulnya bisa aja, gak usah sampai tahapan saya gugat. anak yang penting, beliau mau menandatangani surat perjanjian, bahwa anak-anak akan berada di saya full, kan tidak ada larangan juga untuk papanya. Mendingan bikin perjanjian biasa aja, kan bahwa ini enak. Ya, sudah pernah saya ajukan, dari bulan Februari sebelum dia menikah, sampai pas tanggal 19 Februari, dia bilang, saya belum tentu nikah kok. Oke. Karena saya tuh minta sama dia, boleh gak ini kita selesaikan sebelum kamu menikah? Tapi sampai hari ini, draft dari kuasa hukum saya tidak ditandatangani juga. Jadi yaudah kalau gitu, saya dan kuasa hukum, memutuskan untuk, yaudah kita maju aja ke pengadilan untuk hak asuh ini. Gitu. Jadi kamu siap dengan apapun konsekuensi, apapun keputusan pengadilan ya. Memang itu, Walaupun itu hal akan menyakitkan buat kamu loh. Ketetapan Allah lah, Ketetapan Allah ya. Bismillah deh bun. Oke, ini kan sekarang, mau tidak mau, kamu harus, apa ya, ini kan ada, ada peristiwa yang baru. Iya. Yang baru kamu terima, baru kamu tahu bahwa, sang mantan sudah menikah dengan, istri lagi yang baru. Yang which is juga, adalah, pernah kerja sama kamu. Ex babysitter kamu ya. Kalau seandainya, ini sang ayahnya ini, mengunjungi anak-anak, membawa istri baru lagi, istri barunya, bagaimana kamu akan menghadapinya? Ya, kalau mantan saya nonton, dengan segala kerendahan hati saya, saya memohon, kasih saya waktu ya. saat ini saya gak bisa bohong. Saya gak mau jadi orang yang munafik, kalau, saya belum bisa, belum bisa, untuk, bertemu dengan, mantan, eh mantan, iya mantan, mantan dengan istri. Teteh saya, gitu mantan-teteh saya. Kalau, kalau ketemu mantan, Teteh, kamu panggil teteh? Teteh. Lebih tua? Enggak, jadi ngetetehin anak-anak. Oh, jadi oke, karena tetetnya anak-anak. Oke. Jadi yang perlu, yang perlu di garis bawah ini, bukan cuma ego saya, yang bermain di sini. Sebagai perempuan, ada lah ya, ada emosi-emosi itu masih ada. Tapi yang harus diingat lagi, bahwa saya, saya bersikap begini itu, justru untuk sikis anak-anak pun. Oke. Karena, proses dari, dari, kejadian ini semua itu, terlalu cepat. Tiba-tiba, teteh itu pulang, tiba-tiba ada lagi muncul di keluarga saya, sebagai ibu sambung. Itu kan, bingung, bingung anak saya. Gitu loh. Jadi, dengan segala kerendahan hati saya, tolong, jangan hadirkan dulu, istrinya ke rumah, bertemu anak-anak. Karena, saat ini, kalau saya boleh jujur, kondisi anak saya, apalagi yang nomor satu, masih saya lihat, ada rasa marah. Gitu ya? Masih, masih ada rasa marah. Jadi, sampai, ya, seperti yang saya pernah, bicarakan di, podcast, sebelumnya itu, Bun, bahwa, abang itu, sampai bilang, I will get my revenge, itu kan, sesuatu hal yang buat saya. Iya, iya, iya. Gitu loh. Jadi, sebesar itu kekuatannya, sampai anak saya nomor dua pun, ngomong bahwa, wanita ini, mencuri papanya. yang nomor dua? Iya, anak lima tahun. Oke. Yang katanya, bonding banget, sama tetepnya ini. Ya, saya tidak tahu, apa yang mereka, obrolkan antara, karena, anak saya ini, nomor satu dan nomor dua, dari bayi itu, bener-bener, sampai saya bilangin, biji ketumbar, dan biji merica, gak bisa dipisah. deket banget, mereka tuh bisa saut-sautan, gitu, jadi kayak, Miria, ayo nonton, nonton sini, ada Didi di TV, gitu misalnya, ada, terus, jangan, mereka ngobrol asik sendiri, kayak orang gede, gitu, sampai kadang-kadang saya harus, nyamperin, saya matiin TV-nya, gitu, udah, jangan ditonton, gitu. Iya, 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 karena itu melukai, jadi kalau misalnya, beliau memaksakan, menghadirkan istri barunya, untuk dekat dengan anak-anak, saat ini, saya rasa itu adalah sikap yang, sangat egois, gitu, iya, karena tidak memikirkan, psikologis anak-anak, iya, mestinya, mestinya kan, kalau, proses lah bun, prosesnya pelan-pelan, diajarkan untuk menerima, kalau emang dasarnya anak-anak cinta, pasti akan menerima, dengan, dengan, tanpa dipaksa, tapi dengan waktu yang akan membuat mereka menerima, dengan, dengan, emang hati mereka sendiri, gitu, bukanlah dipaksa, karena saya tuh percaya, yang namanya anak-anak itu, kan akan melihat sesuatu, kan pakai hati ya, melihat contoh yang, kalau misalnya benar, mereka akan contoh baik, akan dengan gampangnya gitu, saya percaya, kalau memang, mereka ini adalah ayah dan ibu, ayah dan ibu sambung, yang memang baik untuk anak-anak, dengan sendirinya mereka akan, mau kok dirangkul sama mereka, sama ibu sambung, dan papanya gitu, tapi untuk saat ini, karena saya sangat tahu kondisi anak-anak, jangan dipaksain deh, gitu ya, oke, plan ke depan, akan berjaya lagi, atau akan melakukan apa nih, kamu kan entertainer ya, ya, ada hikmah di balik kejadian ya bun, ya saat ini, yang menguatkan saya, enggak lain gabungkan, Tuhan dan juga anak-anak, orang tua, support gak? iya, mama, papa, sangat support, selalu dengan doanya mereka juga kan, mawar juga bisa kuat, gitu, sekarang, dengan melihat, kondisi anak-anak di rumah, dari kejadian ini, bonding saya dengan anak-anak, lebih, erat lagi, kenapa saya bisa bilang begitu, karena sense of belongingnya, anak-anak ke saya juga, jauh lebih, ya itu cemburuan, posesif, mau cuma ganti baju, dari daster, pakai celana, lagi, mau kemana sih, gitu, anak 3 tahun, ya ampun, baru dicari ke kamar mandi 3 menit, mana mama gitu, mana mami gitu, jadi, itu yang bikin saya, senyum, sekarang, karena, segitunya ya, anak-anak mencintai saya, ada berubahnya, yang mungkin dulu kamu, kalau lagi, iya, jadi sekarang kayak, enggak, enggak ada, hati untuk saya, ngomong agak keras, kalau misalnya, anak, enggak mau, ngerjain PR, atau apa tuh, sekarang tuh, yang dulu, misalnya kayak, abang belajar dong, kerjain PR, sekarang kayak, enggak berani untuk, narik nada agak tinggi, emak, lu penyanyikan bun, ya, iya, 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 jadi itu juga, yang bikin saya, jadi, yuk ah, kerja lagi, buat anak-anak, gitu, insya Allah, nanti, bakal adalah, bun, rejeki dari Allah ya, enggak usah khawatir, karena, tidak mungkin, tidak mungkin, Allah tidak memelihara umatnya, bahkan burung tuh, burung makan pun dipelihara oleh Allah kan, maksudnya, tiga anak ini, enggak dipelihara, sama seorang mawar, ya kan, amin, amin, pasti, pasti akan dipelihara oleh Allah, amin, 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 thank you, udah mampir sharing tentang kehidupan, tentang, makasih bunda, makasih juga, cara kamu bangkit, cara kamu melewati masalah, dan segala macam, kita enggak usah ngomongin yang terlalu buruk-buruk masa lalu, karena udah lewat juga, mudah-mudahan bisa memberikan, membelajaran juga, buat para netizen yang nonton, dan, kita bisa melihat bahwa seorang mawar, Maisha mawar ini sedang, ada di fase, bangkit kembali, insya Allah, amin, amin, lagi proses, di fase proses, proses menerima segala ketetapan Tuhan, walaupun masih belum-belum banget ya, tapi doain aja, mudah-mudahan, bisa makin menerima ketetapan Tuhan, dan makin legu, makin ikhlas, dan makin, dan kasusnya juga, enggak sampai ke, sampai ke yang buruk, kita doain aja, mudah-mudahan bisa damai di tengah jalan, dan anak-anak juga bisa, ketemu Bapak ya sering juga, dan juga mawar, sering-sering ketemu Bapaknya, terima kasih mawar, terima kasih bunda, nanti habis ini sambung ke konten kamu, dia mau minta nasehat, gimana caranya menjadi seorang maya istianti, untuk mawar, nanti nonton di channel youtube, nanti nonton di channel mawar, sebetulnya mawar, nanti nonton, thank you guys, and see you in the next content, bye-bye, bye-bye, sub indo by broth3rmax